Apa sih itu Isra Mikroj? Dan mengapa Isra Mikroj bisa terjadi? Berawal dari kesedihan Rasulullah SAW karena dahulu kala dakwah Rasulullah ditolak oleh penduduk Taif. Penduduk Taif merupakan kota di Mekah di larang kebunungan Sarawak. Kemudian meninggalnya dua tokoh besar Islam yaitu Paman Rasulullah yang bernama Abu Talib. Dan tiga hari kemudian disusul oleh istrinya yang bernama Sayyida Siti Khadijah. Hal ini membuat seluruh penduduk Muslim semakin sedih serta kaum kafir Quraish yang semakin memusuhi Rasulullah. Dengan ujian ini Allah SWT memerintahkan Malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah melakukan Isra dan Mikroj. Dimana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mikroj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Siderotul Al-Muntahir. Pada tanggal 27 Rojab tahun 621 Masehi, Malaikat Jibril bersama Burok menjemput dan mengajak Rasulullah untuk melakukan Isra Mikroj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada empat tempat untuk melakukan sholat sunnah dua rokaat. Tempat berhenti tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah kota Madinah yang dimana disana adalah tempat Rasulullah melakukan hijrah. Yang kedua adalah Tursina, yaitu adalah tempat dimana Nabi Isa alaih salam berbicara langsung dengan Allah SWT. Dan yang ketiga adalah Bayi Tulam. Dijelaskan bahwa disana adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaih salam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Disana adalah tempat Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah dua rokaat bersama para Nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasul SAW melanjutkan perjalanannya. Perjalanannya ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidroto Al-Muntah. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan para Nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaih salam. Di langit kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa alaih salam dan Nabi Yahya alaih salam. Di langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaih salam. Di langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris alaih salam. Di langit kelima, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun alaih salam. Di langit keenam, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaih salam. Di langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaih salam. Kemudian, Rasulullah SAW menuju ke Sidratul Al-Muntahe, menghadap langsung kepada Allah SWT. Ketika menghadap Allah, Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat. Di mana perintah sholat adalah sebuah prasarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Juga sebagai jembatan untuk menuju ke langit. Setelah selesai berdialog dengan sang pencipta, Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah. Tetapi, di tengah perjalanannya, Rasulullah SAW bertemu Nabi Musa alaih salam. Dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan. Dan Rasulullah SAW menjawab 50 waktu. Kemudian, Nabi Musa alaih salam meminta Rasulullah SAW untuk kembali kepada Allah. Dan meminta keringanan. Rasulullah SAW pun kembali dan meminta kepada Allah SWT. Untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, perintah sholat pun menjadi lima waktu. Yaitu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat lima waktu, Rasul SAW diantar malaikat Jibril kembali pulang ke rumahnya. Kemudian, datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah. Dan Rasulullah menceritakan kembali perjalanannya itu kepada Abu Jahal. Setelah diceritakan perjalanan tersebut, Abu Jahal pun mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekah dan menceritakannya. Kemudian, Rasulullah menceritakan kembali dan membuat kaum muslimin semakin yakin terhadap Islam. Meskipun banyak penduduk kota Mekah yang tidak percaya, namun Rasulullah pun mampu meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan kewajiban seorang muslim adalah sholat lima waktu. Nah, ini adalah cerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini bisa menambah wawasan dan memperkuat keyakinan kita terhadap Islam. Amin. Amin. Amin.